Kalau kamu jalan gitu kemana-mana, cinema Indonesia tuh dibandingkan misalnya kayak cinema Thailand atau Filipina itu, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya tuh gimana tuh maksudnya? Tiap orang yang bikin film pasti punya pemikiran untuk bereksperimentasi terhadap apa yang dia tahu dan apa yang pernah dia lihat. Jadi bukan sekedar karena, oh ini filmnya terkenal di festival film Cannes, festival film Berlin atau Venice, tiga festival paling besar. Tapi kita punya alasan kenapa film itu harus hadir di masa ini dan dia bicara apa tentang Indonesia dan sekitar kita. Terima kasih. Kalau Forum Lenteng sendiri sebenarnya intinya adalah tempat belajar sih, tempat belajar mediumnya audiovisual. Tapi memang intinya adalah bagaimana membuka akses untuk publik terhadap pengetahuan atau memproduksi pengetahuan lah. Yang untuk lebih aware atau lebih awas tentang isu-isu sosial budaya di sekitar kita. Karena kalau kita ngomongin Indonesia kan, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita sekitar, maupun di ranah seni gitu, pasti urusannya terkait sama peristiwa sejarah ataupun peristiwa politik di belakangnya gitu sih. Jadi memang ini tempat belajar yang sebenarnya setiap tahun kita punya program yang terbuka untuk umum untuk mendaftar program loka karya namanya milisi film. Itu sebuah program belajar eksperimentasi produksi audiovisual gitu sih. Yang join tuh harus punya background seni mana atau di... Oh enggak, enggak. Saya sendiri sebenarnya backgroundnya dulu kuliahnya administrasi fiskal di UI. Waktu masuk cuma taunya demen nonton film. Udah sih, tapi enggak tahu lagi apapun gimana medan seni itu bekerja, bagaimana situasi wacana cinema dunia bekerja itu enggak ngerti apa-apaan. Cuma ya taunya demen film, waktu itu kebenarnya bergabung, yaudah. Begitu pun juga kalau untuk milisi film yang tadi saya bicarakan, kalau kita membuka itu juga mungkin dari 20 orang yang terdaftar ataupun itu yang biasanya punya background seni itu paling cuma 1%, 2%, enggak nyampe 50%. Jadi terbuka sih. Oke, Kak Melisa juga dulunya maksudnya sekolahnya seni atau memang bekerja di medan kesenian? Tidak justru baru kenal tuh di forum lenteng ini. Jadi kalau, ya maksudnya basicnya samalah kayak Yuki sama suka nonton gitu. Terus waktu itu kebetulan cari-cari voluntiran di festival film, biar lebih pengen nonton aja gitu. Terus ketemu dengan Archipel, terus akhirnya voluntiran di Archipel, ya sampai sekarang. Jadi sebenarnya berangkat dari penonton ya? Berangkat dari penonton, benar. Betul, betul. Berangkat dari penonton tapi kemudian kayak bisa serius banget dengan dunia sinema itu. Bahkan maksudnya punya perspektif, punya argumen yang dibangun kayak gitu ya. Karena kalau menurut kami sih, sinema itu sebenarnya sama ya. Kayak buku ataupun apa ya, karya seni yang lainnya, pengetahuan sih. Maksudnya bukan sekedar hiburan tapi ada pengetahuan di belakangnya. Ataupun di depannya. Nah perihal mungkin kayak misalnya biasanya kan ada yang memproduksi, terus kemudian ekshibisi gitu. Sebenarnya di Forum Lenteng tuh lebih condong yang mana biasanya tuh? Kayak, kayaknya kan semuanya ada ya tapi ya di Forum Lenteng. Sebenarnya kalau kita semuanya ada tapi memang fokus utamanya adalah bagaimana memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan itu sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk publik sih. Membuka akses terhadap pengetahuan itu yang paling penting. Jadi apakah itu nanti aktivitasnya berupa festival film, apakah nanti itu aktivitasnya berupa loka karya pembuatan film, ataupun penulisan kritik film, ataupun apa-apa itu urusannya berbeda. Tapi yang penting adalah bagaimana memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan tentang Indonesia dan apa yang terjadi di sekitar kita kepada publik yang lebih luas. Nah salah satu yang dipunyai sama Forum Lenteng kan Archipel ya, tadi sudah disinggung sama Mas Yuki tuh di awal. Ini sebenarnya apa nih Archipel ini? Kan kayaknya film-film yang nyenik banget gitu yang masuk Archipel gitu kan. Jadi kalau buat kami Archipel itu sebenarnya ini ya, ya sebuah festival film. Tapi memang fokusnya memang untuk, ya itu kembali ke roots atau akar, akar organisasi atau komunitasnya sendiri, concernnya memang lebih ke memproduksi pengetahuan. Karena kalau kita ngomongin cinema Indonesia, kita nih di Indonesia kan taunya riuh rendahnya, wah produksi semakin meningkat. Tapi kalau kita ngomongin medan cinema dunia, kalau kamu jalan gitu kemana-mana, cinema Indonesia tuh misalnya dibandingkan misalnya kayak cinema Thailand atau Filipina itu, gak ada apa-apanya, gitu beneran. Beneran. Gak ada apa-apanya tuh gimana tuh maksudnya? Orang jarang yang pernah nonton film Indonesia. Karena mereka pada umumnya, mereka tidak banyak bisa mengakses pengetahuan tentang cinema Indonesia itu sendiri. Jadi gitu, saat kita ngomongin cinema, ada ekosistem yang bekerja yang saling terkait bagaimana cinema itu akhirnya bisa dibicarakan dan makin diketahui oleh makin banyak orang gitu ya. Yaitu pengetahuan yang diproduksi, bisa lewat tulisan kritik, filmnya sendiri, aktivismenya, dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin, kenapa orang-orang jadi jarang tahu tentang film Indonesia gitu? Karena memang yang menulis ataupun berjuang di medan cinema dunia itu tidak sebanyak misalnya dari rekan-rekan kita di Thailand ataupun di Filipina gitu. Pertama, ya itu. Ya itu sebenarnya yang coba diisi oleh forum lenteng. Misalnya dengan lewat Archipel bagaimana fokusnya adalah bagaimana menuliskan kurasi ataupun program itu dengan kesadaran yang punya ngomongin untuk memproduksi pengetahuan, dengan lebih serius, dengan lebih dalam, dan lain-lain. Jadi festival film itu bukan sepeda selebrasi. Urusan nanti terlalu formal ataupun terlalu nyeni banget itu adalah bonus gitu. Tapi maksudnya kalau kalian nonton, nonton apapun film yang di forum lenteng, nggak semuanya begitu gitu. Karena film itu kan ini ya, ada carata terhingga untuk membuat film, dan ada carata terhingga juga untuk menuliskan sesuatu tentang film gitu. Jadi selalu jelas, kita di Archipel itu selalu berusaha untuk jelas membicarakan apa yang kita mau tampilkan ke publik. Jadi bukan sekedar karena, oh ini filmnya terkenal di festival film Cannes, festival film Berlin, atau Venice, tiga festival yang paling besar, tapi kita punya alasan kenapa film itu harus hadir di masa ini, dan dia bicara apa tentang Indonesia dan sekitar kita gitu sih. Jadi bukan sekedar embel-embel filmnya udah? Wah, kalau misalnya dia menang, senang di Cannes gitu, itu juga, maksudnya relevan nggak nanti kalau misalnya kita tampilin di tempat kita juga? Kita mau ngomong-ngomong, makanya kita punya topik, tema setiap tahun, yang berbeda di Archipel. Kalau tadi ngomong cinema Indonesia nggak ada apa-apanya di dunia, berarti cuma rame di negerinya sendiri dong nggak? Dan di sosmed. Benar, benar. Itu kalau kita hadir di forum-forum diskusi internasional, Kalau kita bisa ukur deh, kita bisa ukur. Oke. Nah, tadi berarti ngomongin ada tema-tema tertentu yang diomongin. Tahun ini Archipel bakal hadir buat edisi ke-11 ya? Ke-11. Hadir di edisi ke-11 dan itu temanya tuh ada menggabungkan soal garden terus arti dilat. Kat sini kayaknya kayak, apa tuh namanya, kayak fox-fox gitu, karena ada garden gitu. Terus ada kenikmatan gitu, kenikmatan gitu. Nah, ini apa sih yang mau dikasih gitu sebenernya? Sebenernya kalau ngomongin tema itu, itu kan berangkat dari sebuah lukisan ya, karya lukis dari abad 16. Dari Hieronymus Bosch, itu lukis dari Belanda gitu, yang misalnya itu triptik tiga karya gitu kan. Kita mau ngomongin tahun ini sebenernya tentang sensory atau apa ya, pengalaman yang ketubuhan yang tapi hubungannya sama perasaan. Nah, itu kan, itu kalau ngomongin estetika kan kadang-kadang, kalau ngomongin film gitu kan kita tahu ya ada montase. Waktu itu kan tidak berjalan runut seperti kalau kita hidup di hidupan sekarang gitu ya. Jam ada detik per detik gitu kan. Sedangkan ada di film itu kan ada waktu di antara cut atau montase itu atau editing. Ya tahu lah ya kalau orang media. Nah, kita ngomongin waktu dalam film itu punya kualitas untuk menimbulkan rasa atau sensory ataupun pengalaman ketubuhan yang berbeda. Sebenernya gitu. Ini terminologi sensory ini memang tidak dipungkiri, dibuat populer lagi gitu sama suatu gerakan pengetahuan dari kelompok Harvard Sensory Ethnography Lab. Itu dari kampus di Amerika gitu ya. Ngomongin bagaimana dokumenter berbicara tentang kepengalaman tubuh dan sensor tubuh itu merespon situasi sosial, politik, dan lain-lain. Bukan cuma ngomongin apa yang dilihat tapi juga ada yang dirasakan. Bagiannya menyampaikan rasa sensor itu. Itu sebenarnya yang membuat penasaran kita untuk berbicara ini lebih jauh. Karena misalnya tema tahun ini juga tidak terlepas dari tentunya untuk merespon pemilu. Oke. 2024 ini ya gimana ya. Kalau tahun lalu kita ngomongin tema nolime tanggere, artinya don't touch me atau jangan sentuh aku. Kita ngomongin masyarakat pasca kolonial, masih ada sistem kekuasaan yang bekerja tapi tidak tersentuh. Nah kita ngomongin sekarang tuh. Ini salah satu hasil. Kalau ini dari tahun lalu. Tau lalu. Nanti kita bisa obrolnya gini. Ini karena Symposium Internasional. Oke. Yang bagian dari archipel tahun lalu. Nah tahun ini kita ngomongin sesuatu yang. Kalau kita ngomongin tangannya tidak terlihat, kita ngomonginnya dari luar gitu. Ada sistem kekuasaan yang bekerja. Sedangkan kalau kita ngomongin sensory itu bisa lebih sangat subjektif, sangat personal kayak gitu. Bagaimana tubuh-tubuh yang, tubuh-tubuh kita di Global South ini atau di Indonesia ini yang pernah mengalami peristiwa sejarah kolonial. Ya. Rezim yang berbeda. Bagaimana sensor tubuh itu bekerja tentang situasi sosial sekarang sebenarnya itu sih. Oke. Bicara soal sensory tapi berarti misal pas kalian lagi, apa tuh namanya, ada film-film submission yang masuk gitu. Berarti mengandalkan dari sensorinya si para kurator gitu. Iya. Atau gimana sih? Jadi kalau di archipel itu, kita sebisa mungkin untuk melihat sebuah film ataupun film yang masuk dan nanti kita pilih itu bukan berdasar baik atau buruk. Dalam perspektif yang sangat subjektif gitu. Ini film bagus, ini film jelek gitu. Tapi gimana itu juga bisa membicarakan tentang apa yang mau kita ngomongin di tema kita tahun ini. Memang bisa jadi nantinya bacaannya juga sangat subjektif. Tapi maksudnya kita sudah punya kerangka untuk membacanya duluan. Jadi memang akan dicoba membaca seperti itu. Maksudnya kalau ngomongin sensory kan kita bisa pakai perspektif banyak ya. Bisa ngomongin tubuh, bisa ngomongin hubungan persentuan tubuh manusia satu dengan lain gitu. Ngomongin tentang mata ketemu mata dan lain-lain. Itu bisa banyak perspektifnya. Jadi kira-kira nih meskipun line up filmnya kan belum muncul ya. Film-film yang coraknya yang seperti apa sih yang bakal hadir nih di edisi archipel tahun ini gitu. Jadi ada beberapa program di archipel. Misalnya yang masih dalam proses seleksi itu adalah di sesi kompetisi internasional. Sedangkan kita sudah punya, sebenarnya kita sudah punya daftar program yang lain sih. Yang misalnya kayak kita akan mengundang seorang akademisi kawan kita namanya Ali Al Adawi dari Mesir. Jadi dia akan mempresentasikan program juga dari Mesir. Kita akan mengundang kurator dari Hong Kong. Dia itu berasal dari sebuah institusi pengarsipan video art. Namanya Video Page, Video Tage gitu. Jadi dia akan ngomongin tentang arsip-arsip video dari Asia Timur gitu. Lalu kita juga sedang mengkurasi program dokumenter eksperimental dari Taiwan. Kita akan bekerja sama dengan Taiwan Docs. Kita ngomongin, sebenarnya lucu kalau ngomongin Taiwan tahun 60-70 adalah bersamaan dengan misalnya pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Tapi kita juga ngomongin suatu sejarah hubungan kita dengan Taiwan dan Taiwan sebelum Marshall Law. Sebelum Taiwan menjadi bentuknya sekarang masih dekat dengan revolusi kebudayaan di Cina dan lain-lain gitu sih. Sama ada program lain misalnya kita yang rutin adalah produksi dari film-film. Hasil loka karya milisi film di Forum Lenteng sendiri dan juga kurasi yang lain misalnya. Kurasi soal film Indonesia itu sendiri. Generasi muda yang Chandra Wala itu juga setiap tahun. Jadi kita coba membaca apa ya kecenderungan bahasa artistik sama narasi yang ada di film-film dokumenter dan eksperimental Indonesia yang dibuat oleh pembuat film di bawah biasanya umurnya 30 tahun. Biasanya anak-anak mahasiswa sih. Di program khusus Chandra Wala itu ya? Iya, namanya Chandra Wala. Nah, selama ini tuh mungkin menarik juga kayak ngeliat gimana sih skena... Sinema Indonesia? Iya, sinema Indonesia yang terbaca nih di Akipel gitu. Mungkin seperti apa sih termasuk yang tercemin dari Chandra Wala itu kan. Kayak film-filmnya biasanya kayak gimana sih coraknya gitu. Atau kayaknya masih belum bisa sejajar mungkin dengan sinema dunia gitu. Kalau ngomongin Chandra Wala sih maksudnya yang kita coba baca kan bukan cuma bagaimana bahasa narasi dan estetika ya. Tapi juga banyak ada kecenderungan topik apa dan juga menggunakan bahasa visual seperti apa. Dan juga misalnya siapa yang ngebuat di lokasi seperti apa membicarakan topiknya. Sebenernya itu, itu yang lagi banyak, itu yang biasanya kita baca di Chandra Wala sih. Memang, memang kita memang lebih fokus pada pembuat film muda yang, pembuat film muda untuk mencari bahasa-bahasa yang lebih segar gitu. Yang bisa, apa sih generasi muda tuh lagi ngomongin apa sih. Untuk membayangkan peta sinema Indonesia kedepan juga sih. Sebenernya gitu. Kalau mungkin koridornya kan dokumenter dan juga eksperimental gitu ya. Sebenernya, apalagi kalau sekarang biasanya udah makin blur juga tuh. Ini genre-nya gitu kan maksudnya. Sebenernya Archipel juga sendiri ngerespons gimana sih kayak misalnya biasanya kan fiksi tapi juga ada bauran dokumenternya. Dokumenter tapi juga ada bauran fiksinya terus eksperimental juga tuh yang seperti apa juga mungkin buat temen-temen yang masih belum familiar dengan itu gitu. Seperti apa sih. Sebenernya kalau ngomongin tentang menaruh nama dokumenter dan eksperimental di Archipel sendiri sebenernya ada suatu tawaran ya. Karena misalnya kalau kita ngeliat penulisan sejarah sinema kita kan sinema itu masuk lewat penjajah gitu ya. Waktu pertama kali lewat Belanda gitu tapi dan seperti di negara-negara jajahan lainnya gitu sinema itu masuk untuk mendokumentasikan wilayah jajahan. Sehingga saat alat-alat itu masuk, alat rekam maupun kamera ataupun rekam suara itu masuk sebagai komoditas. Kita nggak masuk, alat itu tidak masuk bersama wacana pemikiran di belakangnya. Kalau di barat kan lengkap ya maksudnya kenapa kamera ini muncul ada runutnya dia untuk mengkritik ataupun melengkapi alat sebelumnya. Kita kan tahunya adalah barang masuk. Wah ada kamera terbaru kayak gitu. Kita tahunya itu aja kan gitu. Begitupun juga dalam wacana sinema dunia ya. Kita nggak pernah misalnya punya runut-runut peristiwa gerakan sinema yang seperti di barat yang terbaca di barat. Jadi dengan menaruh nama itu sebenarnya kita pengen memperluas. Jadi apapun apa yang kita tahu tentang definisi dokumenter dan eksperimental film itu kan kita juga tahunya berarti dari barat. Jadi sebenarnya apa yang kita mau usahakan di Archipel memperluas definisi itu. Jadi gitu. Dokumenter itu bukan selalu yang ngomongin tentang merekam orang yang lagi diwawancara. Interview gitu. Eksperimental film itu bukan cuma film yang ngomongin sesuatu yang nyeni-nyeni banget ataupun yang sangat. Atau film-film aneh-aneh. Yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau kita ngomongin itu kan sebenarnya semua film itu kan adalah dokumen sosial ya. Saat dia udah dirilis ke publik kan dia pasti udah jadi sejarah. Iya kan. Yang nantinya dibaca bisa ngomongin apa yang terjadi saat itu. Bagaimana orang berbicara saat itu. Bagaimana orang berpakaian saat itu. Itu kan udah jadi dokumen sosial. Fiksi maupun apapun pendekatannya. Dan setiap orang yang bikin film pasti punya pemikiran untuk bereksperimentasi terhadap apa yang dia tahu dan apa yang pernah dia lihat. Jadi kita membacanya bisa lebih luas. Untuk itu kenapa penulisan atau produksi pengetahuan itu jadi penting untuk memberi kerangka membaca apa yang dilakukan oleh pembuatnya. Sinema Indonesia ini belum gak ada apa-apanya lah ya di konteks sinema dunia gitu. Tapi sebenarnya juga kalau secara coraknya juga gitu produk-produk sinema Indonesia itu apa udah cukup variatif atau misal ya udah. Yang terbaca ya yang di komersil-komersil misal yang di bioskop atau yang kayak misal yang sidestream-sidestream itu juga sebenarnya itu udah mulai kelihatan gitu bentuknya atau gimana sih gitu. Kalau kita ngomongin wacana sinema dunia tentunya jujur kami lebih tahu memang yang di sidestream seperti itu ya. Dan itu memang sudah mulai banyak dilakukan karena memang memang ada gerakan masa. Sekarang kan di zaman sekarang orang bikin film gak kayak waktu kita di order baru ya. Yang semua harus melewati badan sensor film yang ketat semua harus submit skenario nya atau semua harus submit siupnya sebelum membuat sesuatu kan. Ya sekarang jadi banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan warga atau individu yang ngomongin society lebih progresif dibandingkan industri nya sebenarnya. Yang itu sebenarnya mulai terbaca sama dunia gitu sih. Kalau saya sih punya harapan yang besar gitu sih. Oke. Kira-kira dari selama perjalanan 11 tahun Argipel tuh apa sih yang kemudian mungkin terbaca selama 10 tahun edisi sebelumnya? Terus kemudian apa yang mau direfleksikan di edisi tahun ini gitu? Kalau perjalanannya sendiri sih sebenarnya menarik ya. Karena banyak banget sekarang bahasa film yang lebih berani, lebih progresif lah. Yang udah gak takut gitu misalnya membuat film dokumenter dengan eksperimentasi cara tutur yang ragamnya banyak banget sih. Jadi refleksi kalau dari kita apa ya, walaupun ada sesuatu yang memang ada yang berubah gitu. Dari keberanian untuk membicarakan suatu topik ataupun keberanian memilih estetika yang lain itu sih sebenarnya refleksinya buat kita sangat baik. Kalau sebenarnya kan mungkin biasanya yang kelihatan penontonnya itu ya ya udah film-film produksi komersial yang juga dieksibisikan misal di jaringan bioskop gitu kan. Sebenarnya muncul juga gak sih perkembangan skala penontonnya gitu di cinemas ekstrim ya maksudnya kayak dokumenter eksperimental tuh kayak gimana apa memang. Karena kan maksudnya balik lagi film kan juga ya harus ditonton itu gimana sih sebenarnya penontonnya gitu kelihatannya mungkin. Kalau di Indonesia sebenarnya punya konteks kultural yang menarik sebenarnya misalnya kita punya kultur berkomunitas gitu. Kan kita yang beda banget misalnya konsepnya sama komunitas film di barat gitu ya. Kalau di sini kan urusannya bukan selalu misalnya melawan rezim, melawan status quo ataupun punya manifesto bersama. Ini kan kalau kita kan komunitas itu kan ya sehari-hari orang di negara tropis teman sama teman bikin klub nonton bareng. Sebenarnya itu ya menarik. Nah kalau untuk film-film yang ranahnya seperti ini punya memang jalur-jalur distribusi yang di grassroot seperti itu. Komunitas film ataupun ruang-ruang pemutaran alternatif itu sebenarnya banyak yang di Indonesia tersebar di mana-mana. Nah itu metode kerja atau apa ya jalur distribusi yang memang punya akses yang berbeda dan jalan yang berbeda sih yang menarik di Indonesia. Tapi ini nggak bisa mengintervensi jalur distribusi yang komensial? Ya jujur nggak mungkin. Karena ngomongin itu kan ngomongin lokasi pemutarannya. Beda dong ada ngomongin modal. Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa kan. Ngomongin perubahan itu kan nggak mesti dimulai dengan orang yang sangat banyak dulu. Banyak kan misalnya. Maksudnya kita hidup di era digital sekarang yang semua orang bisa membuat sesuatu dan semua orang bisa mendistribukan sesuatu dengan banyak platform gitu. Gitu sih. Nah kan kayak misal di komersial aja kayak misal di ya katakanlah yang di jaringan bioskop gitu ya. Dokumenter kan juga masih belum terlalu punya banyak tempat. Bahkan maksudnya dokumenter yang memang diproduksinya dengan naratif yang memang ya orang bisa nonton dengan rekreasional gitu kan juga gini ya. Itu gimana sih sebenarnya misal kalau ada dokumenter yang di bioskop terus ada juga nggak sebenarnya jadi peluang itu biar buat orang lebih menyelami lagi skana dokumenter atau mungkin bahkan ke eksperimental gitu nantinya. Iya. Kalau memang itu kan ngomongin ruang apresiasi itu kan ngomongin keterlibatan stakeholder lainnya juga ya. Bukan cuma kita yang membuat film dokumenter juga komunitas pemutaran alternatif dan lain-lain. Tapi juga ngomongin kebijakan yang juga harusnya ada keterlibatan dari stakeholder lain. Misalnya kayak pemerintah lokal atau pemerintah pusat dan lain-lain gitu sih. Kalau untuk ngomongin bagaimana sampai tembus ke bioskop itu urusan berbeda lagi tuh karena dia adalah suatu medan pasar yang berbeda lagi gitu. Kalau untuk ngomongin itu berarti kan harus ada keterlibatan pihak lain yang misalnya lewat kebijakan yang misalnya bioskop komersial di setiap layar harus menyediakan berapa jam waktunya dalam setahun untuk memutar film yang kayak gini. Kan harus ada kayak gitu. Sedangkan kan kalau enggak kan kan common sense ya. Orang buka-buka bisnis kan pengen duitnya balik ataupun mendapat untung karena harus banyak biaya operasional. Itu kan tapi kan kalau ngomongin pengetahuan atau akses terhadap pengetahuan harus ada keterlibatan dan kerjasama dari stakeholder lain. Nanti teman-teman yang kayak mau datang ke Archipel 2024 nih gimana, caranya kemana, nontonnya di mana aja gitu. Kalau kita sekarang tahun 2024 ini kita akan kita akan melakukannya di Forum Lenteng semua. Jadi kita punya bioskop kecil sih. Namanya Bioskop Forum Lenteng, Bioskop Foreland gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau coba nonton udah bisa karena kita punya program terjalan rutin mingguan setiap Jumat dan Sabtu jam 7 malam. Jadi nanti juga Archipel akan dilengarkan disitu untuk tanggal penyelenggaranya. 22 Agustus sampai 2 September. Gitu. Oke. Jadi nanti akan ada simposium dulu di UI. Nanti kita akan kabar lebih lanjut. Jadi biasanya tuh pasti Archipel memang ada simposiumnya. Simposiumnya di depan, baru abis itu kita pemutaran film. Biasanya kayak gitu. Tapi semuanya gratis. Jadi tinggal datang saja. Tapi memang tempatnya terbatas. Tapi maksudnya walaupun tidak menonton, pengen hangout di Forum Lenteng atau lihat itu. Atau siapa tau mau join ke Forum Lenteng ya. Bisa ga sih? Bisa. Cuma biasanya kalau sekarang kalau mau nongkrong-nongkrong aja sih bebas ya. Karena setiap hari juga ada yang nongkrong siapapun juga. Karena tempat terbuka untuk publik walaupun ya ada batasan ya gitu. Tapi kalau untuk join ataupun ikut programnya memang ada periode-periode waktu misalnya kayak milisi film tuh biasanya di akhir tahun baru dibuka kayak gitu. Iya program. Kalau join mau nonton mingguan sih gratis. Bisa banget ya. Datang aja tiap minggu. Kalau mau join sebagai anggota terus misalnya nanti jadi Mas Yuki atau Kak Marisa. Harus melatuh milisi film dulu. Harus melatuh milisi film. Itu program rekrutmen atau tahunan. Kayak program kelas. Pendidikan sih. Kayak loka karya, bikin karya gitu ya. Iya jadi kita belajar bersama dulu. Tapi kalau dibilang bikin karya sebenarnya tujuannya bukan untuk bikin ya. Karena tujuannya kita untuk belajar bareng. Belajar bersama. Dengan maksudnya kayak sejauh ini aja partisipan. Mengisi film sendiri tuh dari berbagai background. Dari berbagai lokasi. Dari berbagai lokasi. Gak sabang sampai berokanya juga sih. Tapi ada lah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur tuh ada perwakilannya gitu. Berarti misalnya gak punya background agnis. Oh enggak. Enggak. Tidak di. Enggak. Bukan kewajiban. Enggak ada syarat lah ibaratnya gitu kali ya. Sebenarnya syarat tuh dimasatu. Oh iya. Komitmen. Punya pedang komitmen. Suka film. Suka film dan komitmen. Karena milisi film sendiri berjalannya akan selama enam bulan. Jadi makanya perlu komitmen ya. Cuti kerja berarti. Atau atur sendiri ya. Iya. Sambil kerja juga gak apa-apa. Cuma maksudnya jadwalnya diatur sendiri gitu. Jadi selama enam bulan itu ya kita berproses bersama. Belajar bersama dari apa ya. Dari paling sepele gitu. Sampai mulai berteknologilah kayak gitu. Oke. Oke. Nah untuk menutup obrolan nih coba sedikit dibahas tentang buku ini. Hasil dari Arkipel tahun lalu ya. Arkipel 2023. Kelindan dalam sedulur. Ini apa maksudnya nih? Kalau itu adalah suatu zain atau apa ya. Zain tuh. Iya majalah. Majalah gitu. Yang kita buat bersama tahun lalu di. Ini sebenarnya bagian dari. Ini Symposium Think Well. Yang bagian dari Symposium Arkipel tahun lalu. Tapi kita kerjasama dengan Safi Contemporary. Itu sebuah art space atau ruang kesenian yang basisnya di Berlin. Jadi kita memang Think Well itu sebuah acara. Ini udah keempat. Memang kita ngomonginnya tentang. Ngomongin bagaimana sinema distribusi pengetahuan dan teknologi itu. Di negara-negara global south. Terutama bagaimana kita membicarakan itu. Ngomongin distribusi pengetahuan yang lain. Kalau kita ngomongin sinema dunia juga kan. Pasti yang pemain besarnya adalah Hollywood. Negara-negara besar misalnya kayak Perancis. Inggris dan lain-lain. Yang dulunya adalah penjajah. Gimana kita ngomongin. Ngomongin di wilayah ini. Punya jaringan distribusi yang lain. Punya jaringan distribusi pengetahuan yang lain. Bukan cuma film ya. Gitu. Membuka apa. Membuka akses-akses baru. Dan misalnya merebut dari gatekeeper-gatekeeper pengetahuan yang ada di barat. Ini berarti semacam alternatif pengetahuan. Jaringan sih. Jaringan kerja. Buat teman-teman yang mau nonton film-film dokumenter, eksperimental. Ada di Archipel ke-11 tahun 2024. Itu mulainya di 22 Agustus sampai 2 September 2024 di Forum Lanteng. Gratis. Ya. Betul. Jaringan teman-teman yang lain. untuk menarik ini. Terima kasih.